Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak diduga menjadi korban kecelakaan yang melibatkan anggota keluarga polisi di Cijantung, Jakarta Timur pada 2 Juli 2022 lalu. Sanak yakni Glusepe mengatakan bahwa pelaku sampai saat ini masih melenggang bebas tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya. Padahal korban sudah membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Timur pada 10 Juli 2022. Dan menurut Glusepe, laporan itu masih jalan di tempat. Menurutnya, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kasus itu menyebutkan bahwa pelaku berinisial ARP yang diduga merupakan anak perwira polisi sudah menjadi tersangka. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap pelaku. Berdasarkan pengakuan polisi kepada korban pada Januari lalu, berkas perkara kasus itu sudah lengkap dan akan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Ada pun kecelakaan itu terjadi di jalan R.A. Fadillah Cijantung. Saat kejadian, Glusepe dan ayahnya sedang memeriksa kondisi mobil mereka yang mogok. Sementara ibu Nda Glusepe duduk di dalam mobil. Dari arah berlawanan, tiba-tiba datang sebuah mobil Kijang Innova yang menabrak keluarga itu. Glusepe dan ayahnya sampai terpental dan sang ayah bahkan pingsan usai kejadian. Di rumah sakit, Glusepe samar-samar mendengar bahwa pelaku dan keluarganya akan mengganti biaya pengobatan serta perbaikan kerusakan kendaraan. Namun, keluarga pelaku tidak memenuhi janji mereka. Bahkan dalam pertemuan pada 8 Juli 2022, ibu ARP disebut bertindak arogan terhadap keluarga Glusepe. Hal inilah yang membuat ibu Glusepe dengan didampingi kakak dan kakak ipar Glusepe melapor ke Polres Metro Jakarta Timur. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jatah. Terima kasih telah menonton!